Beberapa hari kemudian, di wilayah tengah pegunungan Kabut Awan, terdapat banyak gunung. Saat ini, di sebuah lembah, terdapat sungai dan padang rumput di dekatnya. Pria berbaju hijau dan yang lainnya sedang beristirahat di sini, tetapi mereka terlihat sangat menyedihkan. Semuanya berlumuran darah, ada yang patah lengan dan kaki, serta ada yang hidung dan mulutnya bengkak seperti sosis. Seolah-olah mereka melakukan operasi plastik. Mereka seperti pasien yang keluar dari rumah sakit cacat, betapa menyedihkannya mereka. Saat ini, siaping pergi ke tempat lain untuk buang air kecil dan tidak tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. F. Cuk, kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita ditipu oleh bajingan ini untuk memasuki pegunungan itu lagi, kita akan tamat sepenuhnya. Kita akan mati tanpa tempat pemakaman. Mengapa kita tidak memberontak? Dengan sebuah pukulan, seorang siswa berpakaian merah memegang cangkir di tangannya dan membantingnya dengan keras ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Ekspresinya galak, dan dia sangat marah. Ekspresinya seperti seorang petani yang diperas secara ekstrim oleh kaisar. Dia tidak tahan lagi dengan hukuman yang berat, pajak yang berat, dan kerja keras di istana, dan ingin memberontak. Itu tidak bagus. Wuhu di bajingan itu bukan orang baik. Jika kita memberontak, aku khawatir kita akan segera dibunuh. Beberapa siswa gemetar ketakutan. Beberapa hari ini, dia sangat ketakutan dengan metode kejam siaping. Itu telah meninggalkan bayangan di hatinya, dan dia bahkan tidak memiliki sedikitpun keberanian untuk melawan siaping. Apa yang Anda takutkan? Ludah siswa itu beterbangan kemana-mana. Apakah kamu tidak melihat bagaimana bajingan ini memperlakukan kita beberapa hari ini? Ketika dia melihat gunung yang aneh, dia memaksa kami masuk dan mengambil resiko. Dia membuat kami melawan iblis yang terperangkap di ruang gunung. Dan bajingan ini hanya duduk di sana dan melihat kami masuk dan mati. Jika ini terus berlanjut, kita akan mati di tangan iblis-iblis itu sebelum kita mati di tangan bajingan Wuhu di ini. Semuanya, apakah kita masih bisa mentolerir ini? Dia mengepalkan tinjunya, ekspresinya garang. Benar, kami pasti tidak bisa mentolerir ini. Seorang siswa yang kehilangan lengannya berteriak, saya dipaksa oleh bajingan ini untuk masuk berperang melawan iblis. Saya ingin menemukan jejak air kehidupan, tetapi pada akhirnya, saya digigit oleh iblis. Tidak mudah bagiku untuk kabur dari tempat itu. Lupakan fakta bahwa aku bahkan tidak membayar biaya pengobatanku, orang ini bahkan berani melontarkan komentar sinis. Katanya itu karena aku terlalu banyak menggosok diriku terakhir kali. Malam ketika tubuhku lemah, itu sebabnya aku dikalahkan oleh iblis dan berakhir seperti ini. Benar sekali. Aku akan membiarkannya hidup. Sialan Wu-Wudi, aku belum selesai dengannya. Meskipun ilmu kedokteran sudah maju dan bahkan jika lengannya dipotong, ia dapat dikloning dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, tidak ada rumah sakit di pegunungan Cloud Mist. Tanpa lengan, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Sekalipun dia berhasil menyambung kembali di masa mendatang, hal itu tetap akan terpengaruh. Bisa dibayangkan betapa sedih dan marahnya dia saat ini. Saya merasakan hal yang sama. Seorang siswa yang wajahnya telah berubah tak dapat dikenali juga berkata dengan sedih dan marah, sudah cukup buruk dia memaksa kita ke tempat berbahaya. Tapi B asteris jingan ini masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu di sini, mengatakan bahwa sebagai seniman bela diri, kita harusnya berani dan tak kenal takut, mendaki gunung dan mengarungi sungai. Aku sudah bertemu wajahnya. Jika orang ini benar-benar berani, mengapa dia memaksa kita mempertaruhkan nyawa dan menjadi umpan meriam? Jelas dia takut mati dan ingin kita menjadi cahaya penuntunnya. Jika Siaping berdiri di sini, dia mungkin akan bergegas dan menggigit Siaping sampai mati. Ini lebih buruk lagi bagiku. Aku tidak ingin masuk, tetapi B asteris jingan itu mengatakan bahwa aku kurang berani dan ingin membantuku, jadi dia menendangku. Pada akhirnya, aku jatuh ke dalam sarang setan dan diawasi oleh sekelompok setan. Seorang siswa yang kepalanya dibalut seperti pangsit meraung, pada akhirnya, saya dirusak oleh kelompok setan itu selama puluhan menit. Pada akhirnya, ketika mereka tidak memperhatikan, saya mati-matian melarikan diri. Sekarang lihat aku, aku sudah berubah hingga tidak bisa dikenali lagi. Bahkan ibuku pun mungkin tidak bisa mengenaliku. Aku belum pernah mengalami hal seperti ini seumur hidupku. Aku sangat membenci hal ini. Dia mengertakkan gigi, tapi sudut mulutnya bergerak-gerak. Rasa sakitnya sangat menyayat hati sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa setelah itu. Dia hanya bisa jatuh ke tanah dan meratap. Benarkah begitu? Bestart ini jahat. Dia jelas-jelas pengecut, namun dia masih berani menudingnya di sini. Aku belum pernah melihat orang berkulit tebal seperti itu. Dari mana datangnya Wu-Wu di sialan ini? Ketika saya keluar, saya pasti akan pergi ke sekolahnya untuk mengeluh dan mengumpulkan sekelompok orang untuk menyelesaikan masalah dengannya. Pemberontak. Kenapa kita tidak memberontak sekarang? Ya, ayo kita lakukan bersama. Aku tidak percaya Bestart ini punya tiga kepala dan enam lengan. Dia tidak bisa menjatuhkan kita. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, kita akan dibunuh olehnya nanti. Karena kita akan mati, mengapa tidak memberontak? Satu demi satu, para siswa meraung, dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Mereka memiliki musuh yang sama, dan wajah mereka memerah. Mereka merasa saat ini, hati mereka terhubung, dan hati mereka terhubung. Pemberontak apa? Siapa yang mau memberontak? Siapa yang sombong? Keluar dan ambil beberapa langkah agar saya dapat melihatnya. Tiba-tiba terdengar suara. Namun para siswa ini menggigil, seperti angin musim dingin di bulan Desember. Itu membuat mereka takut setengah mati, dan hawa dingin melonjak dari telapak kaki mereka. Orang yang berbicara adalah Siaping, yang baru saja kembali dari jauh. Dia tersenyum pada sekelompok siswa yang mencoba memberontak. Tidak, tidak, tidak ada yang mau memberontak. Kakak, kamu pasti salah dengar. Kami tidak ingin memberontak, kami hanya ingin makan. Siswa berkemeja merah yang paling berisik tadi tergagap. Meskipun dia sangat berani sekarang, ketika dia melihat Siaping, dialah yang pertama mengompol. Bagaimanapun, Siaping sendirian memusnahkan sekelompok dari mereka, dan dia sudah sangat menakutkan ketika dia tidak terluka. Sekarang, mereka semua kehilangan tangan dan kaki, seperti orang cacat. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Siaping? Jika mereka berani membuat marah Siaping, mereka semua akan dilempar ke gunung untuk memberi makan iblis. Mau makan, tetapi mengapa saya mendengar bahwa Anda ingin memberontak? Kalian semua sangat tidak puas, mengatakan bahwa saya adalah seorang pengecut yang memiliki tiga kepala dan enam tangan. Siaping menyipitkan matanya. Tidak ada hal seperti itu. Tidak ada hal seperti itu sama sekali. Kami sangat menghormatimu, kakak. Siapapun yang berani memberontak, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Aku tidak membual. Bahkan orang tuaku tidak begitu menghormatimu. Jangan bicara tentang melakukan sesuatu seperti memberontak. Kami bahkan tidak pernah memikirkannya. Kami jujur saja. Semua siswa buru-buru berteriak bahkan menepuk dada untuk menunjukkan bahwa mereka tidak ada niat memberontak sama sekali. Apa yang disebut sebagai pembicaraan yang memberontak adalah omong kosong belaka. Mereka salah dengar. Bagus sekali. Baguslah kalau kamu tidak mau memberontak. Kedua belah pihak harus seperti ini, saling memuntungkan dan bersama-sama menciptakan masyarakat yang harmonis. Siaping sangat puas. Tentu saja, sepertinya akulah yang diuntungkan sekarang, tapi seperti kata pepatah, jadilah kaya dulu. Saat aku, Wu-Wudi, menjadi terkenal dan menonjol, cepat atau lambat akan ada sup untukmu. Sup untukmu. 402. Ya, kakak. Saya harap kakak dapat membantu kami ketika dia menjadi luar biasa di masa depan. Kami hanya menunggu kakak menjadi luar biasa. Kami sudah menantikannya sejak lama. Saat kakak maju ke alam raja, aku akan menjadi antek nomor satu kakak. Meskipun para siswa ini mengutuk tanpa henti di dalam hati mereka dan sangat membenci Siaping, mereka tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Mereka sangat sedih. Lumayan, aku suka orang jujur sepertimu. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Siaping melihat ekspresi sekelompok orang dengan kepuasan dan memuji mereka dengan keras. Mereka berharap tidak lebih dari menamparkan wajah bajingan ini ketika mereka melihat ekspresi tak tahu malunya, tapi mereka hanya bisa menahannya. Tapi kakak, kita baru menjelajahi 200 hingga 300 gunung dalam beberapa hari terakhir ini, tapi ada 18 ribu gunung di sini. Itu bahkan bukan sebagian kecil dari totalnya. Seorang siswa berteriak, saya pikir kita mungkin tidak dapat menemukan air kehidupan bahkan setelah pegunungan klutmis ditutup. Mengapa kita tidak berpencar dan berpisah saja? Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari cengkeraman siaping. Yang lain juga tergoda, bahkan jika mereka tidak mendapatkan air kehidupan, mereka tidak ingin terus tinggal di tempat terkutuk ini. Jika mereka terus seperti ini, mereka hanya akan bekerja untuk siaping. Itu memang sebuah masalah. Siaping mengusap dagunya, dia juga merasa efisiensi menjelajahi area tengah pegunungan klutmis terlalu rendah. Itu adalah proyek besar untuk menjelajahi 18 ribu gunung dengan beberapa lusin orang. Untuk menemukan lokasi air kehidupan diperlukan keberuntungan. Mengandalkan keberuntungan terlalu ilusi. Tidak, itu tidak benar. Mata siaping tiba-tiba berbinar. Mustahil menemukan air kehidupan dengan metode biasa, tapi jika saya mengandalkan penciuman, saya mungkin bisa menemukannya. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia mengetahui seni pelacakan 10 ribu mil dan dapat membedakan bau segala sesuatu di dunia. Meskipun ada 18 ribu gunung di wilayah tengah dan mencakup wilayah yang luas, itu dipenuhi dengan energi iblis yang padat, tetapi juga mengandung aura air kehidupan. Terlebih lagi, air kehidupan mengandung energi yang-yang ekstrim, sehingga auranya harus benar-benar berbeda dari bau lainnya. Mungkin saya bisa menemukan air kehidupan melalui penciumannya. Memikirkan hal ini, siaping segera mulai memutar teknik pelacakan 10 ribu mil. Esensi sejatinya melonjak, dan hidungnya mulai berdenyut. Ia mulai merasakan ribuan bau yang memenuhi udara. Setelah mengedarkan esensi sejatinya, dia merasa sepertinya bisa membedakan bau dengan lebih jelas. Dia tidak hanya bisa merasakan jenis setiap benda, tapi dia bahkan bisa membedakan emosi dari baunya. Ada yang senang, ada yang takut, ada yang heboh, dan ada yang saling pacaran. Tentu saja, ini hanyalah perasaan samar-samar. Hem, aura yang ekstrim ini bersinar seperti terik matahari. Di saat yang sama, ia dipenuhi dengan vitalitas. Mungkinkah itu aura air kehidupan? Setelah membedakan selama satu jam penuh, siaping akhirnya menemukan aura samar di antara baunya. Tampaknya datangnya dari tempat yang sangat jauh. Jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa mendeteksi aura ini di antara banyak bau. Terlepas apakah itu air kehidupan atau bukan, kita harus memeriksanya. Jika kita dapat menemukannya, kita tidak perlu membuang banyak waktu. Memikirkan hal itu, siaping segera menginstruksikan pria berjubah cian dan yang lainnya untuk berangkat. Keesokan harinya, mereka telah berjalan ribuan kilometer dan melewati ribuan gunung di sepanjang perjalanan. Akhirnya, mereka sampai di sudut terpencil di area tengah. Di sudut ini, hanya ada puncak gunung yang sepi. Tingginya hanya 4 atau 500 meter. Dibandingkan dengan pegunungan di dekatnya yang tingginya ribuan atau bahkan puluhan ribu meter, gunung itu terlalu mencolok. Iya itu benar, ini seharusnya menjadi sumber air kehidupan. Aura yang murni ini terlalu kaya. Siaping mendekati puncak gunung dan segera menjadi bersemangat. Meskipun gunung tersebut ditutupi dengan susunan yang tampaknya mengisolasi sebagian besar energi, namun tetap tidak dapat mencegah bocornya aura kehidupan. Berkat aura ini, bahkan ada pepohonan dan ilalang yang tumbuh di dekat puncak gunung. Itu dipenuhi dengan warna hijau, benar-benar berbeda dari pegunungan yang sebelumnya tak bernyawa. Tidak mungkin, ada apa dengan puncak gunung ini? Mengapa aura kehidupan yang begitu kaya terpancar? Mungkinkah puncak gunung ini mengandung air kehidupan? Inilah aura air kehidupan. Tidakkah kamu lihat ada tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya? Sungguh unik, jika kita tidak mendekati puncak gunung ini, kita tidak akan bisa menemukan anomali seperti itu. Itu sudah diduga, lingkungan sekitar ditutupi oleh sebuah susunan. Udaranya terdistorsi dan terdapat banyak fenomena aneh. Jika kita tidak mendekat, kita tidak akan bisa menemukan pemandangan di sini. Mungkinkah huudi sialan itu benar-benar menemukan jejak air kehidupan? Dia terlalu beruntung. Bagaimana dia menemukan tempat ini? Puncak gunung ini sangat terpencil dan sangat tidak mencolok. Kalaupun kita perhatikan baik-baik, kita mungkin akan melewatkannya. Namun kini, huudi menemukannya dalam sekejap. Mungkinkah dia sudah mengetahui lokasi air kehidupan? Alasan kenapa dia melakukan semua itu sebelumnya adalah untuk menipu kita dan membalas dendam pada kita. Semua orang berdiskusi dan memandang puncak gunung dan siaping dengan kaget. Hati mereka bergetar, dan untuk sesaat, segala macam pikiran dan perasaan melonjak. Lagi pula, menurut tebakan awal mereka, mereka memperkirakan bahwa mereka mungkin tidak dapat menemukan air kehidupan bahkan setelah satu bulan. Mereka hanya bisa kembali dengan tangan kosong dan meninggalkan Pegunungan Cloud Mist. Pegunungan kabut awan telah dibuka berkali-kali sebelumnya, dan banyak siswa kembali dengan tangan kosong. Mereka semua pergi tanpa menemukan apapun, menyianyiakan kesempatan. Oleh karena itu, meskipun tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh air kehidupan kali ini, mereka tidak akan terkejut. Namun kini, mereka telah menemukannya dalam sekejap dan bahkan tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Mereka sangat terkejut dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Baiklah, kali ini, kalian tetap di luar. Aku akan masuk dan menjelajahi tempat ini. Kalian yang terluka bisa tinggal di sini dan beristirahat. Kali ini, kalian tidak perlu masuk. Siaping melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia akan masuk sendiri dan membiarkan pria berbaju hijau dan yang lainnya tetap tinggal. Tak tahu malu. Mendengar ini, pria berbaju hijau dan yang lainnya sangat marah. Mereka jelas telah menemukan puncak gunung tempat air kehidupan berada, tetapi mereka dengan sengaja menghentikan mereka untuk masuk. Apa yang dia maksud dengan membiarkan mereka beristirahat di sini? Faktanya, itu semua karena dia ingin mengambil air kehidupan untuk dirinya sendiri. Dia jelas ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Mereka tidak mengira bajingan ini begitu serakah. Dia mengambil semua dagingnya dan bahkan tidak meninggalkan tulangnya. 403. Astaga! Siaping mengabaikan keluhan mereka dan bergegas masuk. Dalam sekejap mata, riak muncul di angkasa. Siluetnya menghilang di depan orang banyak saat ia memasuki puncak gunung. Sialan, bajingan ini ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Salah satu siswa marah. Mereka datang ke pegunungan awan untuk mencari air kehidupan. Tapi sekarang setelah anak itu masuk, mereka tidak diperbolehkan masuk. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Kenapa kita tidak masuk juga? Kita tidak bisa membiarkan dia mengambil air kehidupan untuk dirinya sendiri. Siswa lain mengepalkan tinjunya. Dia ingin ikut bersama mereka dan berjuang demi air kehidupan. Tidak, orang itu tidak akan menarik kembali kata-katanya. Jika kita benar-benar berani masuk, kita mungkin akan dibunuh olehnya dengan satu tangan. Itu terlalu tidak adil. Beberapa siswa masih sangat takut pada siaping. Semua orang mengangguk. Setelah beberapa hari ini, mereka telah sepenuhnya memahami kekuatan siaping. Dia benar-benar monster. Siapapun yang berani melawan akan ditindas sepenuhnya olehnya. Mengapa kita tidak membocorkan berita ini dan meminta bantuan eksternal? Seorang siswa menyarankan. Mendengar ini, mata kelompok itu berbinar. Itu ide yang bagus. Jika ahli lain datang ke sini, saya rasa anak ini tidak akan mampu mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Benar. Sekalipun orang ini memiliki tiga kepala dan enam lengan, bagaimana dia bisa melawan sekawanan serigala? Jika siswa lain mengetahui bahwa kita menemukan puncak gunung tempat air kehidupan berada, saya khawatir mereka semua akan berkumpul di sini. Bajingan itu ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Kita harus mencarikan masalah untuknya. Semua orang mulai mendiskusikan masalah ini, dan satu demi satu, mereka memutuskan masalah ini. Mereka berencana membocorkan masalah air kehidupan dan menimbulkan masalah bagi Siaping. Dengan begitu, dengan banyaknya ahli yang bertarung, mereka bisa memancing di perairan yang bermasalah. Astaga! Siaping melangkah ke puncak gunung dan melewati dinding energi. Dia segera merasakan bahwa puncak gunung sebenarnya adalah sebuah ruangan kecil. Luas permukaannya seratus kali lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Ada gunung-gunung besar di sekelilingnya, dan ada lembah datar di tengahnya. Tampaknya ada sebuah danau besar di tengah lembah. Sangat jelas sehingga orang dapat melihat dasarnya, dan itu mengandung energi ilahi. Di atas danau, ada aura perak. Udara dipenuhi vitalitas. Tampaknya hanya dengan menghirup udara di sini akan meningkatkan energi primer dan potensi kehidupan seseorang secara signifikan. Air kehidupan. Seluruh danau dipenuhi air kehidupan. Sebuah cahaya melintas di mata siaping ketika dia melihat sebuah danau lembah yang jaraknya 5 atau 6 kilometer. Seluruh danau dipenuhi dengan air kehidupan yang sangat berharga. Energi yang dibentuk oleh air kehidupan menyebar ke segala arah, dan sekitar 1 kilometer di sekitarnya menjadi wilayah suci yang dipenuhi dengan cahaya yang memurnikan. Tidak ada setan atau hantu yang bisa masuk, dan setan manapun yang berani masuk pasti akan mati. Bang bang bang. Pada saat ini, tanah hitam bergetar, dan energi berwarna darah berkumpul. Segera, banyak setan yang kuat muncul. Mereka memiliki tanduk panjang di kepala mereka, dan tubuh mereka benar-benar merah, seolah-olah mereka mengenakan baju besi yang keras. Tingginya 3,5 meter, dan otot mereka sangat kuat. Mereka memegang kapak besar di tangan mereka, dan mereka hanyalah pejuang paling elit. Monster setan sapi. Siaping segera menyadari bahwa setan-setan ini adalah setan sapi setan yang terkenal. Setan-setan ini memiliki kekuatan yang tak terbatas dan tidak bisa dihancurkan. Dengan satu serangan, mereka bisa menghancurkan bumi. Kekuatan destruktif mereka sangat menakutkan. Bahkan pertahanan tubuh mereka sangat kuat. Seorang ahli biasa di surga pertama alam Master Bella Diri tidak akan mampu mematahkan pertahanan mereka. Selain itu, mereka tidak takut mati. Ketika prajurit biasa bertemu dengan iblis sapi iblis ini, mereka hanya bisa mundur. Kalau tidak, mereka pasti akan mati di bawah serangan Demonic Ox Demons. Mereka akan dipotong menjadi bola pasta daging dan mati tanpa dikuburkan. Manusia, manusia telah memasuki tengah altar. Dia sebenarnya berani datang ke sini. Dia jelas-jelas sedang mendekati kematian. He he semuanya, jangan hentikan aku. Aku sudah lama tidak mencicipi daging manusia. Kali ini aku bisa makan sepuasnya. Saya tidak bisa memakannya sendirian. Bagaimana saya bisa melewatkan kelesatan seperti itu? Bunuh dia, bunuh manusia ini. Satu persatu, Demonic Ox Demons mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Pada saat ini, bahkan udara pun bergetar. Goski yang menakutkan itu seperti badai, menyapu dalam sekejap, mencoba mengelilingi siaping. Ada ribuan Demonic Ox Demons bergegas mendekat. Itu hanyalah pasukan yang terdiri dari seratus ribu orang. Auranya sungguh mencengangkan. Jika prajurit biasa berdiri di tempat ini, mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Mereka akan langsung terinjak-injak menjadi pasta daging. Ngomong-ngomong, ini saat yang tepat untuk mencoba teknik pedang empat musim yang baru saja kupelajari. Dengan dentang, siaping segera mengeluarkan pedang dari spes ring miliknya. Ini adalah pedang yang dia tukarkan dari sistem dengan 10 ribu poin kebencian. Itu bisa memotong besi seperti lumpur dan tidak menodai setetes darah pun. Adapun teknik pedang empat musim, itu juga merupakan manual rahasia tingkat raja yang dia tukarkan dari sistem. Nilainya 200 ribu poin kebencian. Dia telah menggunakan sistem untuk menanamkannya beberapa hari yang lalu. Alasan mengapa dia mempelajari teknik pedang ini adalah untuk menutupi gerakan seni bela dirinya. Bagaimanapun, siaping sekarang menjadi orang yang berbeda. Jika dia masih menggunakan musik delapan naga langit, tinju binatang segudang, dan telapak tangan Buddha, dia takut seseorang akan mengetahui identitasnya. Untungnya, dia belum pernah menggunakan ketiga seni bela diri ini sebelumnya. Diperkirakan siswa di luar tidak akan bisa melihatnya dalam waktu singkat. Bagaimanapun, ada banyak teknik pembunuhan di dunia ini, serta banyak rahasia Buddha. Dia bukan satu-satunya yang mengenal mereka. Misalnya, seribu tangan Buddha yang dipelajari Jiang Yaru sebelumnya adalah seni bela diri Buddha yang kuat. Oleh karena itu, dia telah mempelajari teknik pedang baru untuk menipu orang lain. Dengan cara ini, orang lain tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun dari seni bela dirinya. Pergilah ke neraka, manusia. Demonic Ox Demons mereka memegang kapak raksasa di tangan mereka dan berlari seperti raksasa. Seolah-olah gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang, membawa aura pembunuh yang menakjubkan. Seniman bela diri biasa pasti sangat ketakutan saat menghadapi adegan ini. Ayo! Mata Siaping menunjukkan sedikit cahaya dingin. Dengan dentang, dia mengeluarkan pedangnya, dan seberkas cahaya dingin muncul. Tampaknya pada saat ini, hawa dingin telah menyebar kemana-mana, dan bahkan suhunya turun puluhan derajat. Jurus pertama teknik pedang empat musim, hujan musim semi berkelanjutan. Dia menebas dengan pedangnya, dan Zen Yuan yang kejam meledak. Aliran pedangki melesat seperti hujan musim semi, berubah menjadi garis-garis halus yang jatuh dari langit. Seolah-olah musim semi telah tiba, dan suasana musim semi pun melimpah. Namun, pedangki hujan musim semi ini mengandung niat membunuh yang mengerikan. Tetesan hujan musim semi mengembun dan berubah menjadi garis. Ini adalah hujan musim semi yang berubah menjadi garis. 404. Mengaum. Demonic Ox Demon mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ia berlari seperti teng, menyebabkan tanah berguncang. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Pergi ke neraka. Siaping menebas dengan pedangnya. Rasanya seperti hujan musim semi yang lembut, seperti bisikan seorang kekasih. Itu terlihat sangat lembut, tapi mengandung niat membunuh yang menakutkan. Dengan suara puci, hujan musim semi mengembun menjadi satu garis dan menebang. Segera, garis darah yang jelas muncul di tubuh Demonic Ox Demon. Dengan pa, tubuhnya terbelah dari tengah, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Itu menabrak tanah di kedua sisi, menciptakan awan debu. Sial, manusia sialan. Beraninya kamu membunuh rekan kami. Bunuh dia segera. Sekelompok Demonic Ox Demon melihat salah satu teman mereka meninggal, mereka menjadi marah. Lusinan dari mereka berlari, mengangkat kapak raksasa mereka, dan menghancurkannya. Segera, puluhan kekuatan Ki yang menakutkan menebas, mengguncang bumi. Kaki Siaping bergerak dengan cara yang aneh, seperti batu. Kekuatan mentalnya menyebar, dan dia sudah menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Udara, debu, kerikil, tanah, del, semuanya dirasakan dengan jelas oleh kekuatan mentalnya. Tubuhnya bergerak secara naluriah, tanpa perlu berpikir sama sekali. Dalam sekejap, dia menghindari serangan Demonic Ox Demons. Aliran Ki hancur, dan dalam sekejap, puluhan retakan mengerikan muncul. Sebuah batu besar di kejauhan hancur berkeping-keping. Dari sini, bisa dilihat betapa kuatnya Demonic Ox Demons. Mereka cukup kuat untuk membawa kuali. Dengan mengayunkan kapaknya, mereka memiliki kekuatan untuk membelah bumi. Bahkan ahli biasa di langit pertama alam Master Bella Diri tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Membunuh. Siaping mengayunkan pedang panjang di tangannya, seperti kupu-kupu menari. Aliran pedang Ki terpotong. Pedang Ki sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Saat ini, ia merasa seolah menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Setiap pukulan pedangnya sangat indah. Dia menangkap titik buta lawan dan tidak menyianyiakan energi apapun. Dia menemukan sudut serangan yang tepat. Seolah-olah iblis sapi iblis ini telah menyerahkan kepala mereka kesiaping untuk dia bunuh sesuka hati. Dengan beberapa suara puci, pedang Ki terbang seperti hujan musim semi. Segera, puluhan kepala demonik Ox Demons terbang dipotong oleh pedang Ki yang kejam. Darah menyembur kemana-mana. Mereka terbunuh oleh satu terbasan pedang. Ini sudah merupakan kondisi konsentrasi mental. Siaping tercerahkan. Sebelumnya, dia kadang-kadang melepaskan kekuatan alam pembatas, tapi dia belum bisa memahaminya sepenuhnya. Kini setelah dia terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan iblis sapi iblis ini, dia akhirnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hal itu. Setelah seseorang benar-benar memahami kekuatan alam pembatas, mereka akan dapat menggunakan energi spiritualnya untuk merasakan lingkungan sekitarnya. Segala sesuatu di sekitar mereka akan dapat dirasakan dengan jelas, seperti air yang mengetahui udara, bebatuan, tanah, bau, dan data lainnya. Kemudian, mereka akan dapat mengambil kesimpulan dalam sekejap, dan tubuh mereka akan dapat bereaksi sesuai dengan itu. Ini bisa dibilang merupakan teknik naluriah. Ayo, ayo, sedikit lagi. Siaping memandang demonic ox demons di depannya, niat bertarungnya melonjak. Baginya, demonic ox demons ini bukanlah musuhnya. Itu hanyalah batu asahan yang bisa membantunya mempertajam keterampilannya. Saat kekuatan mentalnya semakin kuat, kecepatan transformasi esensi sejati dalam tubuhnya menjadi semakin cepat. True essence yang agung dengan cepat mencair dan berubah menjadi tetesan true essence berwarna merah tua. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi dia bisa benar-benar maju ke alam master bela diri. Sialan, manusia sialan, menurutmu, kami iblis sapi iblis itu apa? Kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai batu asahan. Kamu terlalu sombong. Ayo kita bunuh manusia sombong ini bersama-sama. Aku ingin memakan daging dan darahnya mentah-mentah. Tiba-tiba, demonic ox demons yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan raungan marah. Mereka sangat marah dengan tindakan siaping hingga paru-paru mereka merasa seperti akan meledak. Mereka adalah iblis sapi iblis yang menyebabkan orang gemetar ketakutan, dan mereka telah melahap manusia yang tak terhitung jumlahnya. Namun kini, mereka justru menjadi batu asahan bagi manusia terkutuk ini. Bagaimana mereka bisa mentolerir hal seperti itu? Masing-masing demonic ox demons sangat marah. Kulit mereka menjadi merah, dan demonic key yang agung terpancar dari mereka. Banyak garis merah tampak muncul di permukaan tubuh mereka. Sejumlah besar demonic key di ruang sekitarnya diserap ke dalam tubuh mereka. Tinggi badan mereka pun tampak bertambah hingga mencapai ketinggian 4 meter. Pada saat ini, kekuatan mereka sepertinya meningkat, dan mereka seperti menara besi. Membunuh. Mata siaping tanpa emosi. Dia tidak peduli dengan keadaan aneh yang dialami oleh demonic ox demons. Dia memegang pedang sepanjang 3 meter di tangannya dan bergegas menuju demonic ox demons. Dengan suara mendesing, dia menggunakan langkah kunpeng. Sayap tumbuh di punggungnya, dan udara bergetar. Kecepatannya saat ini hanya dapat digambarkan dengan satu kata, dan itu cepat. Kecepatan seperti ini sungguh, sangat, sangat cepat. Di udara, bahkan demonic ox demons hanya bisa melihat bayangan ilusi siaping. Dia bola bali di antara demonic ox demons yang tak terhitung jumlahnya, menunjukkan kecepatan ekstrimnya. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, menampilkan teknik pedang hujan musim semi yang tiada taraf. Dalam sekejap mata, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan garis-garis hujan musim semi muncul. Mereka terlihat jelas dan terkondensasi menjadi bentuk padat. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka akan segera menemukan bahwa jaring kematian yang sangat besar telah terbentuk di bawah. Itu sudah benar-benar menyelimuti ribuan demonic ox demons yang hadir, dan bahkan memisahkan mereka ke dalam puluhan ruang. Ketika pedang panjang di tangan siaping berhenti, seolah-olah seluruh dunia telah berhenti pada saat ini. Ribuan demonic ox demons juga sepertinya tidak bisa bergerak. Ah! Sedetik kemudian, demonic ox demons tiba-tiba menjerit nyaring. Sepertinya mereka baru saja merasakan sakit di tubuh mereka. Kecepatan pedang ki telah melampaui kecepatan tubuh mereka merasakan sakit. Ketika siaping berhenti, mereka menyadari bahwa mereka telah dipotong. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka sudah mati. Bang! 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 Pada saat ini, kekuatan pedang ki segera meledak, dan tubuh mereka terpotong menjadi ratusan bagian. Itu seperti seorang tukang daging yang memotong-motong seekor lembu. Potongannya halus, dan potongan dagingnya terlepas. Darah dari tubuh mereka menyembur keluar seperti air mancur, mewarnai tanah menjadi merah. Potongan daging menutupi seluruh tanah. Itu seperti rumah jagal, dan udaranya dipenuhi dengan bau darah yang kental. Iblis sapi iblis semuanya telah terbunuh. Apakah mereka semua sudah mati? Siaping merasa sangat disayangkan. Dia masih tenggelam dalam pemahaman alam tertinggi dan makna mendalam dari teknik pedang. Dia merasa ketika dia menampilkan teknik pedang empat musim, energi spiritualnya juga sedikit meningkat. Dia merasakan kehendak pedang musim semi, dan pemahamannya tentang teknik pedang semakin mendalam. Dia seperti ahli pedang. Perasaan musim semi masih terasa di udara. Itu lembut sampai ekstrim, cepat sampai ekstrim. Ini adalah niat membunuh fatal yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Ayo pergi! 405. Inikah danau air kehidupan? Saat dia melangkah dalam jarak satu kilometer dari danau, siaping segera merasakan kekuatan besar turun dari kehampaan. Tampaknya membentuk domen unik dengan kekuatan tirani. Dia langsung tahu bahwa danau itu juga berisi susunan tirani. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan sepenuhnya dilenyapkan oleh barisan di dekatnya. Ada loh batu. Siaping segera menyadari sebuah tablet batu hitam besar di depannya. Dia tidak tahu terbuat dari apa, tapi ada beberapa kata kuno yang terukir di atasnya. Dua liter per orang, lebih banyak akan mengakibatkan pembalasan ilahi. Kata-kata ini tampak seolah-olah itu adalah kata-kata emas dan batu giyok. Dalam bidang ini, mereka mempunyai pengaruh yang sangat menarik. Tampaknya siapapun yang berani melanggarnya akan mendapat balasan dari Tuhan. Siaping merasa kata-kata ini mengandung kekuatan misterius. Itu bukan sebuah lelucon. Itu pasti memiliki kekuatan tertinggi. Nalurinya memperingatkannya. Awalnya, dia ingin mendapatkan air kehidupan dalam jumlah besar, tapi sepertinya mustahil sekarang. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, itu normal. Jika yang maha kuasa kuno memindahkan air kehidupan ke sini untuk menekan iblis, dan jika orang lain terus menjarahnya, itu akan melemahkan efek penindasan dari iblis kuno. Bukankah itu akan membiarkan iblis membuka segelnya? Oleh karena itu, yang maha kuasa yang telah menciptakan susunan ini telah memikirkan hal ini, itulah sebabnya banyak pejuang dilarang datang ke sini untuk mendapatkan air kehidupan. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, Siaping melangkah maju dan datang ke danau. Dia segera merasakan gelombang energi yang melimpah ke pori-porinya, memasuki anggota badan dan tulangnya, memenuhi tubuhnya dengan kekuatan. Bermandikan energi murni, beberapa luka sebelumnya, bahkan luka tersembunyi yang tidak terlihat dengan mata telanjang, sepertinya sembuh total dalam sekejap. Ia merasa bahwa danau ini hanyalah danau kehidupan, dengan dewi kehidupan yang tinggal di dalamnya. Oh, perasaan apa ini? Tiba-tiba, Siaping merasakan aura yang sangat jahat keluar dari kedalaman danau. Itu adalah kegelapan yang tak terduga, dan bahkan ada jantung yang berdebar kencang. Setiap kali berdetak, ritme aneh muncul di kehampaan. Air danau menghasilkan riak-riak yang jernih, dan udara bergetar seperti bisikan setan. Itu membuatnya merasa sangat tertekan hingga ingin muntah darah, dan darahnya mendidih. Ini? Ini iblis kuno yang ditekan di sini. Apakah masih belum mati? Mata Siaping berbinar. Dia bisa merasakan aura gelap keluar dari kedalaman danau. Tampaknya ia mencoba merusak air kehidupan dan membuka segelnya. Namun setiap kali jejak aura gelap merembes keluar, ia akan langsung dihancurkan oleh air kehidupan. Siklus itu berlanjut tanpa akhir. Ketika aura gelap padam, seolah-olah formasi susunan kuno telah muncul di danau, dan kekuatan misterius melonjak, menyebabkan aura gelap dengan cepat berubah menjadi tetesan air kehidupan. Luar biasa! Semakin banyak Siaping memikirkannya, semakin dia merasakan teror dari kekuatan-kekuatan kuno. Susunan sihir ini tidak hanya dapat menekan iblis-iblis kuno, tetapi juga dapat menghapus kekuatan iblis, menggunakan sumber energi iblis untuk berubah menjadi air kehidupan untuk memperkuat segelnya. Seiring waktu, iblis kuno akan sepenuhnya dilenyapkan dan ditekan sampai mati. Oleh karena itu, air kehidupan di sini telah diambil oleh manusia berkali-kali, namun tidak pernah kering. Diperkirakan yang maha kuasa kuno umat manusia tidak hanya ingin menekan iblis kuno, tetapi juga ingin membuat iblis kuno ini berkontribusi pada umat manusia, dan menjadikannya pekerja selama-lamanya. Mereka ingin mengubah tempat ini menjadi tanah suci budidaya umat manusia, dan memperkuat pejuang manusia. Kebijaksanaan semacam ini sungguh menantang surga. Namun, Siaping masih tidak mengerti mengapa hal itu bisa diubah sedemikian rupa. Mungkin itu melibatkan tingkat kekuatan yang lebih tinggi, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihubungi oleh pejuang seperti dia untuk saat ini. Suara mendesing gelombang-gelombang. Memikirkan hal ini, Siaping segera melangkah maju dan mengeluarkan toples air yang telah disiapkannya. Sesampainya di danau, ia segera mengeluarkan dua liter air kehidupan, dan mengisi toples air tersebut. Saat dia hendak bertindak impulsif dan mengambil lebih banyak, susunan sihir yang sangat rumit muncul di udara. Aura menakutkan mulai muncul, seolah-olah saat dia ingin bergerak, kekuatan mengerikan akan turun dan melenyapkan jiwanya. Jangan takut, manusia. Ambillah sebanyak yang kamu mau. Dengan bantuanku, kamu bisa mendapatkan air kehidupan sebanyak yang kamu mau. Tiba-tiba, pikiran menakutkan terlintas di benak Siaping. Meskipun dia tidak mau, dia bisa mendengarnya. Siapa ini? Cahaya dingin muncul di mata Siaping. Dia tahu bahwa tidak ada manusia di dekatnya. Saya adalah Raja Iblis Pemakan Surga, Raja Iblis Tertinggi. Selama Anda bersedia membantu saya melarikan diri, saya akan membantu Anda apapun yang Anda butuhkan. Bahkan jika Anda ingin maju ke alam Grandmaster, alam Raja, atau bahkan alam yang lebih tinggi, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Ini sangat mudah bagi saya. Sosok itu menggoda Chen Xi, selama kamu mendengarkan perintahku, hancurkan susunan sihir menjijikan di sini, dan lepaskan aku, maka kamu akan dapat memiliki kekayaan dan kekuasaan tertinggi di dunia. Segera, suara itu bergema di langit, dan sepertinya mengandung kekuatan tertinggi. Tidak perlu. Siaping menolak dengan datar, aku bisa majubahkan tanpa bantuanmu. Dia tidak percaya apapun yang dikatakan Raja Iblis. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak berasal dari ras yang sama pasti memiliki niat yang berbeda. Jika dia benar-benar melepaskan Raja Iblis ini, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa jika Raja Iblis menarik kembali kata-katanya. Apalagi hatinya kaget. Pegunungan Klutmis ini telah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Raja Iblis pemakan surga yang ditekan di sini sebenarnya masih hidup. Aku penasaran seperti apa ketinggian yang telah dicapai oleh Raja Iblis ini. Mungkin bahkan ahli Raja Rilem hanya berada pada level ini. Begitu Raja Iblis yang menakutkan dilepaskan, itu pasti akan menyebabkan bencana bagi dunia manusia, dan darah akan mengalir seperti sungai. Hal bodoh seperti itu sama sekali tidak mungkin dilakukan. Huff, anak manusia bodoh. Apa menurutmu maju ke alam Raja itu mudah? Bahkan orang jenius pun akan terjebak dalam kemacetan ini untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Dengan bantuan penguasa ini, jalur kultifasi Anda akan lancar, dan mudah bagi Anda untuk menjadi orang yang unggul. Tahukah kamu mana yang lebih penting? Suara yang mulia setan surga terdengar lagi. Siaping mengusap dagunya. Apa yang kamu katakan sangat masuk akal, tapi aku tidak tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Mengapa kamu tidak membantuku maju ke alam Raja, dan aku akan segera melepaskanmu? Dia merencanakan sesuatu yang tidak baik. Jika dia menginginkan manfaat dari Yang Mulia Iblis Pemakan Surga, dia tidak akan melakukan apapun. Bocah manusia rendahan, kamu benar-benar berani bersikap picik di hadapanku, kamu mendekati kematian. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Yang Mulia Iblis Pemakan Surga meraung dengan marah. Seluruh danau berguncang, dan gelombang besar yang mengguncang langit dan bumi pun muncul. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Setelah itu, sebuah pemikiran tirani turun dan menyelimuti lautan kesadaran Siaping. Apa? 406. Hehe, bocah manusia terkutuk. Begitu aku menghancurkan kesadaranmu dan mengubahmu menjadi mayat berjalan, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa saat itu. Pergilah ke neraka. Suara Raja Iblis Surga yang memangsa terdengar, memancarkan aura yang sangat jahat yang bahkan menyebabkan kehampaan bergetar. Kekuatan mentalnya yang luar biasa segera menyerbu pikiran Siaping. Segera, Siaping merasa seolah jiwanya diselimuti oleh kegelapan tak berujung saat ia jatuh ke dalam jurang tak berujung. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan berubah menjadi boneka Raja Iblis Surga yang memangsa, dan bahkan jiwanya akan hancur. Sialan, kamu ingin menghancurkan jiwaku dan mengubahku menjadi mayat berjalan. Bermimpilah, Siaping berteriak. Tiba-tiba, kekuatan jiwanya yang sangat besar meledak dan dia nyaris tidak bisa mempertahankan kesadarannya saat dia menggunakan musik naga langit. Wu, mendekut. Dengan baik. Dan, 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 dan. Satu demi satu, suara itu meledak dan muncul di kehampaan. Seolah-olah naga langit mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi yang mengandung kekuatan yang ekstrim. Naga langit sendiri adalah makhluk yang sangat tangguh. Raungan yang dikeluarkannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala kejahatan. Satu raungan bahkan bisa membunuh semua kejahatan di dunia. Bam-bam-bam. Segera, delapan suara terdengar di benak siaping, menyebabkan kekosongan bergetar. Bahkan udara berubah menjadi riak yang menyerang awan iblis. A-R-G-H. Segera, raja iblis surga yang memangsa mengeluarkan tangisan yang tragis. Jejak kekuatan jiwanya terkena, dan rasanya seperti telah diguncang ribuan kali. Kekuatan mentalnya berada di ambang kehancuran total. Sialan, sialan, tak disangka kau mengetahui keterampilan bernama Sonic Slayer yang bisa mensimulasikan auman naga langit di visi delapan. Bocah manusia terkutuk, dari mana kau mempelajari keterampilan seperti itu? Raja iblis surga yang memangsa berteriak. Sudah bertahun-tahun sejak dia berpikir bahwa dia akan dapat menangkap manusia ini dengan mudah kali ini dan mengubahnya menjadi bonekanya. Namun siapa sangka kalau manusia ini mengetahui skill Sonic Slayer yang begitu mengerikan, berisi serangan mental mengerikan yang bahkan bisa menghancurkan jiwanya. Ketika delapan suara bergema, gelombang suara menyapu ke segala arah, menyapu seluruh alam semesta. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua kejahatan di dunia. Bahkan raja iblis seperti dia akan tertipu jika dia ceroboh. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Yang mulia iblis surga yang memangsa benar-benar marah. Semut kecil dari alam prajurit bela diri sebenarnya berani menyakitinya. Jika dia tidak disegel dan hanya bisa membocorkan sedikitpun kekuatannya, dia bisa membunuh semut seperti itu dengan satu nafas. Oleh karena itu, harga dirinya tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar, dia harus membiarkan bocah manusia terkutuk ini tahu betapa kuatnya dia. Rasakanlah seni iblis yang mencengangkan milik Tuhan ini. Diselimuti oleh seni iblis ini, jiwamu akan memasuki enam daur reinkarnasi, bereinkarnasi selama sembilan kehidupan sebelum terlupakan. Tuhan ini ingin melihat apakah kamu masih bisa menolaknya. Yang mulia iblis surga melahap mengeluarkan raungan marah, menyebabkan seluruh danau bergetar. Dasar danau terbelah, dan tangan iblis yang menakutkan muncul dari kedalaman danau. Itu adalah tangan besar yang terkondensasi dari ki iblis yang tak terbatas. Ini adalah kekuatan yang telah dihabiskan oleh raja iblis surga yang memangsa, entah berapa tahun yang terakumulasi di dalam segel. Pada saat ini, ia meledak dan menghancurkan formasi. Dong! Jari hitam dengan lembut mengetuk dahi siaping. Kekuatan yang kuat, jahat, dan tak terhentikan langsung melonjak ke ruang antara alis siaping dan kekedalaman otaknya. Segera, siaping merasa seolah jiwanya ditarik ke dalam jurang oleh kabut hitam yang tak terbatas. Seluruh tubuhnya berada dalam ruang kehampaan, seolah-olah jiwanya langsung jatuh ke dalam enam daur reinkarnasi neraka. Setan muncul, tertawa terbahak-bahak. Sebuah rantai hitam muncul di tangannya, langsung mengikat jiwa siaping dengan erat seperti penjahat, ingin menarik siaping pergi. Saat siaping hendak jatuh ke neraka avici dan enam daur reinkarnasi, seorang budak emas muncul di kedalaman pikirannya, meledak dengan cahaya keemasan yang tak terbatas. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Segera, ki iblis tak terbatas yang menyelimuti otak siaping sepertinya telah menemui musuh bebuyutannya. Itu meleleh seperti salju, mengeluarkan suara mendesis. Bahkan teknik abadi yang murni di tubuhnya secara otomatis mulai beroperasi. Api merah tua yang menakutkan melonjak dari dalam jiwanya, berubah menjadi pemurnian api yang sangat besar. Itu husyuk dan husyuk, mengandung kekuatan penghancur tertinggi. Kekuatan ini segera membombardir iblis itu, menyelimuti tubuhnya. Ah! Yang mulia iblis surga yang memangsa menjerit melengking, seolah-olah asam telah disiramkan ke tubuhnya. Kekuatan jiwanya terkorosi parah, dan seketika, sejumlah besar aura abu-abu terpancar. Nyala api yang mengerikan juga membakar udara. Ki iblis itu seperti bahan bakar terbaik. Setelah bersentuhan dengan api, api itu mulai menyala dengan hebat. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Sial! Sial! Teknik budidaya macam apa yang kamu kembangkan? Teknik budidaya kelas raja, atau teknik budidaya kelas dewa? Teriak yang mulia iblis surga yang melahap, tidak dapat mempercayai matanya. Cahaya keemasan Buddha ini, nyala api yang menakutkan ini, dari mana asalnya? Bagaimana manusia rendahan bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dia bisa merasakan bahwa di bawah cahaya Buddha yang menakutkan dan nyala api yang menakutkan, kekuatan jiwanya didorong mundur, seolah-olah dia sedang diserang oleh dewa. Apalagi melawan kekuatan api seperti itu, kekuatan jiwanya seperti semut. Jika dia masih dalam kondisi puncaknya, dia mungkin tidak takut. Tapi sekarang, dia hanya bisa membocorkan sedikit kekuatan dari segelnya, dan sama sekali bukan tandingannya. Pergi dan mati. Mata Xiaoping menunjukkan sinar dingin. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, mengedarkan teknik abadi yang murni di tubuhnya. Segala macam informasi Rune mengalir di otaknya, dan dia sepertinya telah memahami jejak esensi sebenarnya dari teknik yang abadi yang murni. Pada saat ini, jiwanya sepertinya telah berubah menjadi api merah tua, dan otaknya dipenuhi lautan api. Kresek gelombang-gelombang. Dalam sekejap, api besar mengelilingi iblis itu, dan dalam waktu beberapa saat, iblis itu terbakar abis, dan semua ki iblis dimurnikan. Dengan keras, iblis itu menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan kristal emas di otaknya. Pada saat ini, seluruh danau berguncang, dan formasi besar muncul di kehampaan. Rantai memanjang dari kehampaan, menjangkau jauh ke dalam danau, langsung menekan yang mulia iblis surga yang memangsa dan menariknya ke bagian terdalam. Sialan manusia, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jangan berpikir ini adalah akhirnya. Yang mulia iblis surga yang memangsa sangat tidak mau, dan dia meraung marah. Karena ini adalah serangan yang dia kumpulkan entah berapa tahun, tapi gagal. Bahkan jejak jiwanya yang tersisa di otak siaping hancur, dan dia tidak tahu seberapa besar kerugiannya. 407. Bang 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 Di area luar danau, gunung-gunung berguncang dan tanah berjatuhan. Demoniki langsung menjadi 10 kali lebih padat. Segera, demonik Ox Demons yang menakutkan muncul, berjumlah ribuan. Demons Ox Demons ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Mereka semua berada di surga kedua dan ketiga dari alam praktisi bela diri. Tingginya 4 meter dan hampir menutupi seluruh area di sekitar danau. Sialan manusia, jangan mengira kamu bisa kabur dari tempat ini hanya karena kamu lolos dari seranganku. Begitu kamu meninggalkan jangkauan danau kehidupan ini, kamu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Yang mulia iblis surga yang memangsam raung. Iblis sapi iblis ini semuanya dipanggil dari ruang dimensi olehnya menggunakan teknik rahasia tertinggi. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun untuk menyerang Siaping sekarang, dia bisa menggunakan kekuatan iblis sapi iblis ini untuk menghancurkan manusia rendahan ini sampai mati. Ini sedikit merepotkan. Siaping menyentuh dagunya. Dia juga merasa bahwa Demonic Ox Demons di luar danau sedang mengamatinya dengan iri. Jika bukan karena kekuatan air kehidupan, mereka pasti sudah menyerbu masuk dan melahapnya. Bisa dibayangkan jika dia meninggalkan danau, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Sepertinya aku hanya bisa maju sepenuhnya ke alam Master Bela Diri di tempat ini. Siaping tidak merasa takut. Dia telah lama berada di puncak surga ke-9 dari alam praktisi Bela Diri. Dia hanya selangkah lagi dari alam Master Bela Diri. Sekarang dia telah memperoleh air kehidupan dalam jumlah besar, dia pasti akan maju ke alam Master Bela Diri setelah mengkonsumsi air kehidupan ini. Begitu dia maju ke alam Master Bela Diri, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, Demonic Ox Demons ini tidak akan menjadi ancaman. Bangun gelombang-gelombang-gelombang. Pada saat ini, Siaping duduk bersila di tanah dan segera mengkonsumsi air kehidupan dalam jumlah besar. Segera, dia merasakan energi yang sangat melimpah keluar dari tubuhnya. Seolah-olah setiap pori di tubuhnya dipenuhi dengan energi yang kaya dan setiap sel dengan rakus melahapnya. Energi yang sangat kaya. Siaping diam-diam kagum. Bahkan Pil Yin Misterius, Pil Rui Naga Harimau, dan ramuan lain yang dia konsumsi sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan efek air kehidupan ini. Ini hanyalah energi kehidupan tanpa efek samping apapun. Dia segera mengedarkan seni abadi yang murni. Tungku matahari di dalam dantiannya bergetar dan sejumlah besar air kehidupan mengalir masuk, lalu berubah menjadi ki asli dalam jumlah besar dan memenuhi seluruh dantiannya. Bang! Ketika ki asli sangat kaya, sejumlah besar esens asli menyembur keluar dari kedalaman dantiannya. Sebuah meridian di tubuhnya langsung terhubung dan melonjak seperti sungai besar. Alam Master Beladiri. Pada saat ini, Siaping akhirnya maju ke alam Master Beladiri. Di alam murid Beladiri, seseorang perlu membuka sembilan meridian utama. Namun kenyataannya, tidak hanya ada sembilan meridian utama dalam tubuh manusia, tetapi juga seratus delapan meridian sekunder. Meridian ini tersembunyi di bagian terdalam tubuh. Jika seseorang tidak mencapai alam yang sangat tinggi, mereka tidak akan dapat merasakan keberadaan meridian sekunder ini. Namun, ketika manusia mencapai alam Master Beladiri, mereka akan mampu membuka meridian sekunder ini. Begitu mereka terbuka, mereka akan mampu menyimpan intisari dalam jumlah besar, memungkinkan tubuh mereka mengalami evolusi yang luar biasa. Kekuatan, kecepatan, dan bahkan jiwa mereka akan mengalami transformasi. Ketika seratus delapan meridian kecil terhubung, semua seratus meridian akan terhubung. Pada saat itu, seseorang akan mencapai puncak alam Master Beladiri, dan setiap gerakan akan memiliki kekuatan yang besar. Menggunakan air sebagai pisau, memadatkan Ki menjadi pedang. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh ahli rilem Martial Master. Dia pasti bisa melawan seribu tentara. Gemuru gelombang-gelombang. Saat dia melangkah ke alam Master Beladiri, intisari di kedalaman dan Tian Xiaoping dengan cepat berubah menjadi intisari. Intisari di seluruh tubuhnya melonjak, seolah lava mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Saat ini, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh bola api raksasa. Uap mengepul dari sekeliling, mengeluarkan panas yang tak tertandingi seperti gunung berapi. Tungku matahari, padatkan. Cahaya dingin melintas di mata Xiaoping saat tanda matahari berputar di kedalaman matanya. Dia bisa merasakan tungku matahari di tubuhnya akhirnya berhasil mengembun. Di kedalaman dan Tianya, bayangan tungku muncul, mengeluarkan api dalam jumlah besar. Seolah-olah segala sesuatu di dunia akan terbakar menjadi ketiadaan jika melewati tungku misterius ini. Sekarang setelah tungku matahari terbentuk, dia bisa dengan santai melahap inti iblis, ramuan roh, dan benda roh lainnya. Dia tidak perlu menggunakan metode lain untuk memurnikannya. Kekuatanku juga meningkat. Xiaoping mengepalkan tangannya. Ketika dia menerobos ke alam master bela diri, sel, tulang, dan meridian di tubuhnya semuanya diperkuat. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya meningkat dua hingga tiga kali lipat. Saat ini, dia seperti binatang buas berbentuk manusia. Dengan pukulan ringan, dia bisa bergerak sejauh satu kilometer. Kekuatan pukulannya cukup untuk menembus puncak gunung kecil. Energi mental saya juga mengalami transformasi. Xiaoping menutup matanya, dia juga bisa merasakan kekuatan jiwanya meningkat sedikit. Radius tiga kilometer sepenuhnya diselimuti oleh energi mentalnya. Tidak diketahui berapa kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tidak mungkinkan, bagaimana energi mentalku bisa meningkat sebanyak itu. Tidak, itu tidak benar. Bahkan kekuatan jiwaku lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoping membuka matanya saat cahaya dingin melintas di matanya. Awalnya, bakat jiwanya sangat tinggi, lebih dari sepuluh kali lipat dari orang biasa. Tapi sekarang, hal itu menjadi lebih menakutkan. Kekuatan jiwanya tampaknya 15 kali lipat dari orang biasa, dan itu masih terus meningkat. Ini, kristal emas ini, apa sebenarnya itu? Xiaoping dengan cepat menyadari kristal emas di kedalaman pikirannya. Ini adalah kristal yang tertinggal setelah api jiwa dari Yang Mulia Iblis Pemakan Surga membakar jiwanya. Dan sekarang, kristal ini sepertinya telah meleleh karena memancarkan aura emas. Aura ini menyehatkan jiwanya dan benar-benar menyebabkan kekuatan jiwanya menguat tanpa henti, menjadi semakin nyata. Pada saat ini, sistem berkata, Selamat kepada Tuan Rumah, ini adalah kristal jiwa. Kristal ini sangat langka di dunia dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Kristal ini memiliki efek memperkuat kekuatan jiwa seseorang. Kristal jiwa. Xiaoping kaget, dia tahu bahwa apapun yang bisa memperkuat kekuatan jiwa seseorang adalah harta yang tak ternilai harganya. Dia tidak menyangka bahwa setelah mengalahkan Yang Mulia Iblis Pemakan Surga, akan ada kristal jiwa yang tertinggal. Ini hanyalah sebuah keberuntungan. Jika kristal jiwa ini dikeluarkan, mungkin bahkan raja seluruh dunia manusia akan tergila-gila padanya. Cek-cek, jika Yang Mulia Iblis Pemakan Surga ini tahu bahwa dia tidak hanya tidak membunuhku, tetapi dia juga meninggalkan manfaat yang begitu besar, aku khawatir Yang Mulia Iblis Pemakan Surga ini akan menjadi gila karena marah. Xiaoping sedang dalam suasana hati yang baik. Namun, aku tidak bisa terus tinggal di sini. Sebaiknya aku meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Xiaoping juga tidak berencana untuk terus membuat marah Yang Mulia Iblis Pemakan Surga. Lagi pula, siapa yang tahu kartu truf macam apa yang dimiliki karakter menakutkan itu. Saat ini, dia hanyalah seorang master bela diri yang tidak berarti. Dia tidak perlu berbenturan dengan Yang Mulia Iblis Kuno ini. Di masa depan, ketika dia naik ke level yang sama dengan Yang Mulia Iblis Kuno, dia pasti akan memberinya pelajaran. 408. Namun, dengan banyaknya monster sapi iblis yang berkumpul di tempat ini, itu akan sedikit merepotkan. Xiaoping datang ke tepi danau dan melihat demonik Ox Demons berdiri di kejauhan, menatapnya dengan tajam. Seolah-olah tubuhnya akan terkoyak begitu diam melangkah maju. Selain itu, ada banyak demons Ox Demons ini. Mereka berkerumun di seluruh dataran, berjumlah puluhan ribu. Selain itu, kekuatan mereka terus meningkat, dan aura mereka secara bertahap meningkat. Ini mungkin perbuatan Yang Mulia Iblis Langit Pemakan. Jika iblis sapi iblis ini maju ke surga ke-9 dari alam Master Beladiri, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Manusia, keluarlah jika kamu punya nyali. Jangan jadi pengecut di sana. Jangan khawatir, kami tidak akan memakanmu mentah-mentah setelah kami keluar. Semua orang tahu bahwa kami sapi tidak memakan manusia, kami hanya makan rumput. Jangan bersembunyi di sana, itu tidak akan ada gunanya bagimu, mengerti. Satu demi satu, Demonic Ox Demons berteriak, berharap Siaping akan keluar. Mereka bahkan mencoba menipu Siaping dengan mengatakan bahwa mereka tidak memakan manusia. Ini karena mereka telah menerima perintah dari Yang Mulia Iblis Surga yang memangsa untuk membunuh manusia ini. Mereka tidak berani melanggar perintah ini. Terlebih lagi, jika mereka berhasil membunuh manusia terkutuk ini, mereka pasti akan menerima manfaat besar dari Yang Mulia Iblis Surga yang memangsa. Oleh karena itu, mereka semua berharap bisa bergegas masuk dan membunuh Siaping dalam sekejap. Apa menurutmu aku ini ikan di talenan yang bisa disembeli sesukamu? Siaping mengusap dagunya. Dia juga tahu sumber kepercayaan Demonic Ox Demons ini. Itu tidak lebih dari mengandalkan jumlah mereka. Namun, dia tidak bisa terus menunda di sini. Kalau tidak, jika kekuatan banteng Iblis ini terus meningkat, dia akan benar-benar terjebak di tempat ini, tidak bisa pergi. Memikirkan hal itu, Siaping segera mengeluarkan cangkir dan mengisinya dengan air kehidupan. Meskipun Siaping telah mengonsumsi air kehidupan dalam jumlah besar untuk maju ke alam master bela diri, dia hanya mengonsumsi satu liter. Masih ada satu liter air kehidupan yang belum dia konsumsi, jadi dia masih punya sisa. Dengan baik, Siaping melangkah keluar dari area danau tanpa ragu-ragu. Melihat ini, monster sapi Iblis sangat gembira. Haha, manusia bodoh. Dia benar-benar tampil seperti orang bodoh. Apa dia benar-benar mengira kita tidak memakan manusia? Meskipun dari luar kami terlihat seperti sapi, kami juga Iblis yang jahat. Kami semua makan daging. Aku ingin tahu apakah daging dan darah manusia bodoh seperti itu harum. Siapa yang peduli? Jangan berpikir aku tidak akan makan hanya karena dia gila. Aku tidak pilih-pilih. Satu demi satu, Demonic Ox Demons meraung keras. Mereka sangat bersemangat. Mereka semua memegang kapak raksasa mereka dan menerkam ke depan, berharap menjadi orang pertama yang membunuh Siaping dan mendapatkan pahala yang besar. Mencari kematian. Kilatan dingin melintas di mata Siaping. Dalam sekejap, dia menuangkan secangkir air kehidupan. Selanjutnya, dia meninju udara dan kekuatan tinju tirani menyebar. Siu-siu-siu. Segera, air kehidupan diledakkan oleh energi tinju yang menakutkan. Air kehidupan dibungkus dengan kekuatan esensi sejati yang kuat dan disebarkan ke dalam tetesan air kehidupan. Tetesan air kehidupan, yang dibungkus dengan intisari, berubah menjadi peluru, melesat ke segala arah. Mereka begitu cepat hingga mampu merobek udara. Dalam sekejap mata, cangkir air kehidupan telah berubah menjadi ribuan peluru. Bang-bang-bang. Monster sapi iblis itu tertangkap basah, dan tubuh mereka terkena peluru. Armor keras mereka tidak dapat menahannya sama sekali, dan peluru langsung menembus tubuh mereka. Bagi setan-setan ini, air kehidupan bagaikan racun. Menyentuhnya berarti kematian. Begitu air kehidupan jatuh ke tubuh mereka, air itu seperti asam sulfat, yang secara liar merusak tubuh mereka dan mengubahnya menjadi ki iblis dalam jumlah besar. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, tetap saja sama. Itu seperti sebuah benda yang menjadi musuh mereka. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya air kehidupan jika ditembakkan seperti peluru. Rasanya seperti memiliki senjata pembunuh iblis tambahan. Setiap peluru bisa merenggut nyawa monster sapi iblis. Ah ah ah! Segera, monster sapi iblis ini mengeluarkan jeritan yang melengking. Hati mereka diledakkan oleh peluru air kehidupan, dan tubuh mereka terkoyak. Hanya dalam waktu beberapa saat, ratusan monster sapi iblis telah terbunuh. Tubuh mereka hancur berkeping-keping, dan inti iblis terbang keluar dari tubuh mereka. Siaping melangkah maju dan membuat gerakan meraih dengan tangannya. Inti sari bergetar, dan inti iblis yang tersebar tiba-tiba ditangkap olehnya. Dia memasukkannya ke dalam space ring miliknya, memperoleh 4 hingga 500 inti iblis. Ini adalah panen besar. Sialan, manusia yang tidak tahu malu. Beraninya kamu menggunakan air kehidupan untuk menghadapi kami. Sungguh tak tahu malu. Kalau kamu punya nyali, ayo bertarung satu lawan satu. Jangan gunakan air kehidupan sebagai senjata. Satu demi satu, monster sapi iblis berteriak. Mereka ketakutan setengah mati. Melihat begitu banyak teman mereka terbunuh dalam sekejap, mereka langsung merasa bahwa Siaping adalah manusia yang sangat berbahaya. Apalagi saat dia memegang air kehidupan di tangannya. Ini hanyalah senjata ampuh untuk menghadapi dan membunuh mereka. Hal ini membuat mereka takut, dan mereka semua memberi jalan baginya, tidak berani menghalangi jalannya. Astaga! Siaping mengambil langkah aneh, dan sepasang sayap kokoh tumbuh di punggungnya. Ini adalah sayap burung rok. Kecepatannya luar biasa cepat, dan dia bergegas keluar. Dia tidak peduli dengan tangisan monster sapi iblis. Air kehidupan adalah sumber daya yang berharga. Menggunakan sedikit untuk menghadapi monster sapi iblis membuat hatinya sakit. Satu-satunya alasan dia melakukan ini adalah untuk mengintimidasi iblis jahat lainnya. Sekarang dia punya kesempatan untuk melarikan diri, dia secara alami tidak mau mengambil air kehidupan lagi. Pada saat ini, kecepatan Siaping hampir mencapai puncak surga pertama alam Master Bella Diri. Dia seperti seekor burung rok, mengendalikan aliran udara. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah melintasi beberapa kilometer. Bahkan jika monster sapi iblis melihat sosok Siaping, mereka hanya bisa melihatnya melarikan diri. Mereka tidak bisa mengejar ketinggalan sama sekali. Jangan biarkan bocah manusia ini melarikan diri. Cepat kejar dia, atau aku akan mengambil nyawamu. Raungan yang menggemparkan bumi datang dari kehampaan. Ini adalah perintah tertinggi. Monster sapi iblis semuanya ketakutan setengah mati. Mereka tidak berani ragu sama sekali. Mereka dengan gila-gilaan mengejar Siaping, berusaha menghentikannya agar tidak pergi. Sudah terlambat. Makanlah debu di pantatku. Siaping memandang kelompok monster sapi iblis dengan jijik. Ketika dia menggunakan langkah kunpeng secara ekstrim, monster sapi iblis ini tidak dapat mengejar ketinggalan sama sekali. Dengan suara deras, dia dengan cepat mencapai tepi gunung dan sampai di depan penghalang energi. Dia segera bergegas mendekat, tubuhnya seperti badai. Namun, monster sapi iblis tidak takut. Mereka benar-benar mengikuti Siaping dan bergegas ke luar gunung. 409. Pada saat ini, kerumunan siswa muncul di luar gunung. Para siswa ini tertarik dengan berita yang disebarkan oleh pria berpakaian biru dan yang lainnya. Bagaimanapun juga, air kehidupan sangatlah penting sehingga setiap siswa yang hadir berharap untuk mendapatkannya. Begitu mereka dapat menelan air kehidupan dalam jumlah besar, mereka dapat segera mengubah bakatnya, meningkatkan potensi tubuhnya, dan mengubahnya menjadi jenius. Di masa depan, mereka bahkan memiliki peluang 30% untuk menjadi ahli Raja Rilem. Ada banyak contoh sebelumnya. Beberapa senior awalnya tidak dikenal, tetapi setelah mereka cukup beruntung mendapatkan air kehidupan, mereka melonjak ke langit dan menjadi ahli Raja Rilem. Mereka akhirnya bisa menonjol dan dihormati oleh ribuan orang. Gunung ini adalah ruang di mana air kehidupan berada. Iya, tentu saja. Tidakkah kamu melihat bahwa gunung ini penuh dengan tanaman hijau dan banyak tumbuhan yang hidup di atasnya? Hanya air kehidupan yang mampu membuat keajaiban seperti itu terjadi. Iya, ini adalah negeri para iblis. Ki iblisnya padat dan tak bernyawa. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh di sini. Tanpa air kehidupan, mustahil bagi tanaman untuk bertahan hidup di sini. Haha, setelah mencari berhari-hari, akhirnya kami menemukan lokasi air kehidupan. Bahkan surga pun membantu kami. Banyak siswa yang sangat bersemangat. Mereka menatap gunung di depan mereka. Mereka tidak bisa menahan emosi sama sekali. Mereka tidak sabar untuk bergegas ke gunung dan merebut air kehidupan. Siswa-siswa ini termasuk Nizen, Changbin, Chowu Wan Kian, dan yang lainnya. Mereka datang setelah mendengar berita itu. Bahkan Suji, Xiao Yixuan, Muhaoran, dan yang lainnya telah datang. Mereka bertekad untuk mendapatkan air kehidupan. Tapi seseorang sudah masuk. Sepertinya dia ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Siapa yang begitu sombong hingga ingin mengambil segalanya untuk dirinya sendiri? Tahukah dia betapa berharganya dia? Tadi aku bertanya-tanya, nama orang itu Wu Wudi. Nama yang arogan. Dia berani menyebut dirinya Wu Wudi. Dia benar-benar mengira kita palsu. Singkatnya, ketika anak ini keluar, tidak apa-apa jika dia tidak mendapatkan air kehidupan. Begitu dia mendapatkannya, kita akan segera membuatnya menyerahkannya. Bagaimana kita bisa membiarkan orang lain mengambil harta karun seperti itu? Jika dia tidak puas, kami akan melumpuhkannya dan memberi tahu dia apa yang baik untuknya. Banyak siswa berdiskusi dengan penuh semangat. Ekspresi mereka sangat ganas dan mematikan. Ketika pria berjubah hijau dan yang lainnya melihat ini, mereka semua sangat gembira. Dengan banyaknya siswa di sini, mereka percaya bahwa sekuat apapun Wu Wudi, dia tidak akan mampu menekan semua orang. Namun, mereka juga sedikit khawatir. Dengan banyaknya orang yang berkumpul di sini, tidak mudah bagi mereka untuk memancing di perairan yang bermasalah. Aneh, di mana pengaduk kotoran itu, Xiaoping. Kenapa aku tidak bisa melihatnya di manapun? Suji dengan penasaran melihat sekeliling. Matanya berputar, tetapi dia tidak dapat menemukan lokasi Xiaoping. Tapi biasanya, bocah ini akan melakukan segala macam kejahatan, dan hal favoritnya adalah menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia akan membuat keributan besar karena masalah kecil, dan ketika masalah besar sudah tidak terkendali, dia akan terlibat dalam segala macam hal buruk. Tapi sekarang, tidak ada jejak Xiaoping, yang membuatnya merasa sangat aneh, bertanya-tanya apakah langit akan berubah warna. Singkatnya, yang terbaik adalah jika anak ini tidak muncul. Begitu dia muncul, dia pasti akan menjungkir balikkan dunia. Warna kulit muhaoran dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka semua mengepalkan tangan mereka rat-rat saat memikirkan Xiaoping, momok super itu. Meskipun mereka semua telah maju ke alam master bela diri dan kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat, mereka masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika menghadapi Xiaoping. Bos, Miaoze benar-benar tidak disiplin. Kita sudah beberapa hari tidak bertemu dengannya. Apakah dia melupakan perintah bos dan berlarian? Mereka bahkan tidak tahu apa artinya menjadi superior. Seorang siswa di dekatnya berkata dengan tidak senang. Dia adalah salah satu antek Nizen. Benar, dia sudah lama tidak muncul. Dia bahkan lupa perintah bos. Apa gunanya orang nakal seperti itu? Saat dia kembali, kami akan langsung mengeluarkannya dari lingkaran kami. Kami akan membiarkannya dia tahu betapa kuatnya kita. Siswa lain dengan potongan cepat mengepalkan tinjunya dengan ekspresi galak. Tapi dia sudah lama tidak kembali. Mungkinkah dia dibunuh oleh setan? Mata beberapa siswa berkedip. Mereka curiga Miaoze sudah meninggal. Itu memang suatu kemungkinan. Para siswa yang mengikuti Miaoze kali ini juga tidak muncul. Kami tidak dapat menghubungi satupun dari mereka. Situasi ini sangat aneh. Sebelumnya, aku mendengar bahwa dia mengejar Siaping dari Universitas Yanhuang. Itu sebabnya dia membawa orang-orang untuk berkeliaran di sekitar pegunungan Kabut Awan. Dia bahkan tidak mencari air kehidupan. Tapi sekarang, dia telah menghilang. Aku bertanya-tanya apakah dia dibunuh oleh Siaping. Tidak mungkin, tidak peduli seberapa beraninya Siaping, dia tidak akan berani menyakiti klan berdaulat kecuali dia ingin mati. Mata beberapa siswa berkedip saat mereka membuat banyak tebakan. Untung saja dia sudah mati. Miaoze sombong dan sulit diatur. Dia selalu menganggap dirinya tinggi karena dia adalah keturunan klan berdaulat. Dia bahkan menggoda orang-orang dari faksi lain. Dia benar-benar tidak tahu berterima kasih. Aku sudah menoleransi dia untuk waktu yang lama. Seorang siswa berpakaian hitam sangat tidak senang. Dia sudah lama tidak menyukai Miaoze. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimanapun juga, Miaoze adalah salah satu dari kita. Sebelum dia mengkhianati kita, dia adalah salah satu dari kita. Jika dia benar-benar terbunuh, kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Jika tidak, bagaimana kita bisa meyakinkan semua orang? Jika Miaoze benar-benar mati, seluruh klan Miao mungkin akan terkejut. Saat itu, pasti akan ada masalah besar. Jika klan Miao melampiaskan kemarahannya pada kita, kita akan berada dalam masalah besar. Omong kosong, klan Miao bukan apa-apa. Begitu bos berbicara, saya jamin mereka semua akan ketakutan seperti burung puyuh. Sekitar selusin siswa berteriak, mereka sangat arogan dan meremehkan semua orang. Baiklah, diamlah, kata Nizen. Mari kita kesampingkan masalah Miaoze untuk saat ini. Kita tidak punya cara untuk mengetahui apakah dia hidup atau mati. Saat ini, hal yang paling penting adalah menemukan air kehidupan. Nanti, kalian semua akan mengikutiku dan berjuang demi air kehidupan. Jangan jatuhkan bolanya. Dia menatap semua orang, memancarkan tekanan tanpa akhir. Tapi sepertinya ada pria bernama Wu-Wudi yang masuk. Menurutku dia sudah sampai di sana lebih dulu. Saya mendengar bahwa jumlah air kehidupan yang diperoleh setiap kali terbatas. Setelah diambil, bahkan jika orang lain masuk nanti, mereka tidak akan bisa mendapatkannya dan akan dikeluarkan. Kalau begitu mari kita tangkap Wu-Wudi itu dan bunuh dia. Kalau begitu, bukankah air kehidupan yang ada padanya akan menjadi milik kita? Tidak buruk, itu ide yang bagus. Hanya ares colege kami yang bisa mendapatkan air kehidupan. Jika ada sekolah lain yang berani menjangkau, kami akan memotong tangan mereka. Sekelompok orang dipenuhi dengan niat membunuh, mengabaikan segalanya. Ekspresi Nizen acuh tak acuh. Untuk mendapatkan air kehidupan, dia tidak keberatan membunuh beberapa orang. Lihat, seseorang keluar dari gunung itu. 410. Itu Wu-Wudi. Ya, itu anak itu. Aku bisa mengenalinya meski dia berubah menjadi abu. Pria berbaju hijau dan yang lainnya langsung berteriak. Mereka juga mengenali Xia Ping, yang berlari keluar dari puncak gunung itu. Anak itu akhirnya keluar. Saya ingin tahu apakah dia mendapatkan air kehidupan. He he, tangkap dia dan kita akan tahu segalanya setelah penyelidikan menyeluruh. Banyak siswa yang memiliki tatapan dingin di mata mereka. Bagi setiap penggarap, air kehidupan adalah harta yang sangat penting. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka harus mendapatkannya. Beberapa siswa telah terjebak di surga ke-9 seniman bela diri selama 3 tahun hanya untuk mendapatkan air kehidupan. Mereka telah menyianyiakan waktu mereka selama 3 tahun. Bisa dibayangkan betapa mereka sangat menginginkan harta karun tersebut. Tidak, itu tidak benar. Bukan hanya Wu-Wudi yang keluar. Beberapa siswa dengan cepat menemukan iblis jahat di belakang siaping dan segera berteriak, Iblis sapi iblis. Sekelompok iblis sapi iblis juga telah keluar. Semua orang terkejut. Mereka melihat sekelompok demonic ox demons di belakang siaping. Ada ratusan dan ribuan dari mereka, dan masing-masing memiliki kekuatan seorang master bela diri. Masing-masing dari mereka tingginya 3 hingga 4 meter dan memegang kapak besar di tangan mereka. Mereka memiliki aura yang menakjubkan. Saat mereka lari, mereka seperti tentara. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Mereka seperti tank super. Apapun yang berani menghalangi demonic ox demons ini akan hancur berkeping-keping. Iblis sapi iblis itu sepertinya sedang mengejar Wu-Wudi. Apa sebenarnya yang dilakukan anak ini? Beberapa orang tercengang. Mereka telah memasuki puncak gunung sebelumnya. Namun, meski ada iblis jahat di puncak itu, mereka tidak akan mengejarnya. Selama mereka pergi, iblis jahat akan berhenti dan tinggal di ruang puncak gunung. Tapi sekarang, ketika anak ini pergi, sekelompok demonic ox demons mengejarnya. Mata mereka merah dan memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Seolah-olah mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka meninggal. Lihatlah mata merah dari banteng-banteng ini. Mereka sangat marah. Apakah anak ini merayu istri dari iblis sapi iblis ini? Sial! Kalau memang begitu, harus kuakui kalau orang ini punya selera yang sangat kuat. Dia bahkan bisa melakukan gerakan seperti ini. Dia benar-benar lapar. Dia bisa berselingkuh meski berbeda ras. Dia terlalu luar biasa. Jangan bicara omong kosong di sini. Orang itu bergegas menuju kita. Kenapa dia bergegas menuju kita? Apa dia gila? Apa lagi yang bisa terjadi? Dia jelas-jelas berusaha mengalihkan masalah. Lari! Seketika, wajah sekelompok siswa berubah. Mereka melihat Siaping bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika ini adalah situasi biasa, mereka tidak akan peduli. Sebaliknya, diam-diam mereka akan senang. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap Siaping dan menyelidikinya untuk menemukan air kehidupan. Masalahnya adalah orang ini dikejar oleh sekelompok demonic ox demons. Jika anak ini bergegas, bukankah dia juga akan membawa iblis sapi iblis ini bersamanya? Ini jelas ingin menyeret mereka ke bawah bersamanya. Dia ingin membunuh mereka. Suara mendesing. Siaping terlalu malas untuk peduli dengan apa yang dipikirkan para siswa ini. Ketika dia melihat begitu banyak siswa elit berkumpul di sini, dia langsung tahu bahwa ini adalah kesempatan besar. Dengan umpan meriam yang menghalangi jalan, iblis sapi iblis tidak akan bisa melanjutkan amukannya, dan dia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melarikan diri, atau bahkan memancing di perairan yang bermasalah. Manusia? Kapan begitu banyak manusia berkumpul di sini? Mereka pastilah penolong manusia bajingan itu. Ayo kita bunuh mereka bersama-sama. Ini pesta. Hari ini, aku akan memanggang semua manusia ini. Demonic ox demons sangat bersemangat. Gas putih dalam jumlah besar keluar dari lubang hidung mereka, dan seluruh darah di tubuh mereka mendidih. Mereka juga menyerang manusia di sekitar mereka. Awalnya, manusia dan setan adalah musuh bebuyutan. Saat mereka bertemu, mereka akan mulai berkelahi. Sama sekali tidak ada alasan untuk bersantai. Banyak siswa yang tidak berkata apa-apa. Mereka juga merasakan ancaman dari demonic ox demons ini. Satu demi satu, mereka mulai bergerak. Ada yang mengeluarkan pedang, ada yang mengeluarkan pedang lebar, dan ada pula yang mengeluarkan tombak untuk melawan iblis sapi iblis. Bang bang bang. Segera, kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain seperti dua aliran deras, menghasilkan percikan api yang hebat. Senjata-senjata itu bentrok, dan seolah-olah dua pasukan sedang bertempur. Ki bergetar dan bergemuruh. Demons ox demons yang mengejar siaping juga diblokir. Kecepatan melarikan diri siaping menjadi lebih cepat. Nak, berhenti. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Tiba-tiba, terdengar raungan marah. Itu seperti auman singa, dan pegunungan di sekitarnya berguncang. Orang yang mengeluarkan suara itu adalah Chang Bin dari Akademi Dewa Surgawi. Dia memiliki garis keturunan singa api. Rambut merahnya tergerai, dan kakinya menginjak tanah. Dia seperti singa yang marah. Dia menepuk telapak tangannya tanpa ampun dan sombong, mencoba menghentikan siaping. Chang Bin dipenuhi dengan pertanyaan tentang air kehidupan dan situasi di dalam gunung. Oleh karena itu, dia ingin menghentikan siaping dan menginterogasinya. Namun, siaping tidak punya waktu untuk berbicara dengan Chang Bin. Dia sedang terburu-buru untuk melarikan diri. Enyah. Dengan keras, siaping langsung mengeluarkan pedangnya dan menebasnya. Itu berisi kekuatan spiritual aether yang menakutkan. Seolah-olah pedang ini bahkan mampu membelah langit. Dong. Kekuatan pedang ini menghantam tubuh Chang Bin dengan kuat. Rasanya seperti banjir meletus dalam sekejap. Isinya kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan seluruh udara meledak. Bagaimana ini mungkin? Chang Bin langsung kaget. Sebagai ahli nomor satu di Akademi Dewa Surgawi, dia memiliki garis keturunan singa api. Kekuatannya tak tertandingi, dan dia sombong dan tak terkalahkan. Dari segi kekuatan saja, tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang bisa menandinginya. Sebuah pukulan bahkan bisa meruntuhkan gunung kecil. Ini adalah kekuatan Raja Singa yang tak terkalahkan. Namun, saat dia menerima pedang ini dengan tangan kosong, dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan. Itu sangat kuat sehingga langsung menghancurkan pertahanan tubuhnya, dan udara meledak inci demi inci. Bang. Chang Bin langsung lengah. Seluruh tubuhnya dikirim terbang tanpa perlawanan apapun. Dia terbang sejauh satu kilometer penuh sebelum akhirnya menabrak batu besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Dengan beberapa suara retakan, tubuhnya ditenggelamkan secara paksa. Kerikil berterbangan kemana-mana, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia tidak bisa menahan batuk setegup darah. Organ dalamnya terluka parah. Bahkan tanah pun terguncang oleh kekuatan seperti itu. Dua atau tiga retakan mengerikan muncul, memanjang ratusan meter. Area dalam radius 3 kilometer berguncang. Tidak mungkin, apakah Wu-Wu Di ini monster? Itu Chang Bin dengan garis keturunan singa api. Dia dikirim terbang dengan satu pedang. Mengerikan sekali. Apa latar belakang Wu-Wu Di ini? Bagaimana dia mendapatkan kekuatan ini? Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Mereka mengira Chang Bin akan mencegatnya, dan anak ini tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Terima kasih telah menonton!